ini bisa dipelajari masing-masing makna cirinya provase ada pemadatan kromatin jadi ketika kita melihat DNA kromosom melalui mikroskop hanya di fase ini yang bisa terlihat karena dia memampat di provase ini terlihat kalau di luar fase ini tidak akan terlihat karena mereka sedang berfungsi sedang dicetak jadi protein jadi dicetak jadi engine dicetak jadi hormon dan sebagainya terbentuk jenang mitotik spindle mitotik yang digunakan untuk tempat terjalannya citokromatik membran nukleus mulai terulai metafasus nah membran nukleus sudah seluruhnya kromosom seluruhnya berjajar di garis tengah melekat di klonelnya di sentriol ke sentromelnya dari sentriolnya ke sentromelnya dia ada di tengah-tengah terbaris ketika sentriolnya berpisah kita mulai masuk ke anafase yuk berikutnya anafase sentromel sudah berpisah menjadi dua kromosom yang identik masing-masing berjalan berlawanan telofase membran nukleusnya sudah terbentuk masing-masing kromosom sudah berpisah kemudian serat gondongnya mengalami disintegrasi lenyap menghilang kromosom terulai menjadi kromatik yang terkondensasi setiap anak mulai terbentuk membran inti setelah terbentuk membran inti maka dilakukan pembelahan citoklas selamat menikmati selamat menikmati